Oke, Aska lagi sibuk apa nih sekarang? Oke, kalo aku sih sebenernya lagi sibuk promo single baru, kebetulan nanti mungkin akan dibahas sedikit ya. Sama aku juga content creator juga, aku juga nulis lagu, on commission juga. Yang jelas itu sih main jobs aku sekarang. Kamu bilang tadi kamu lagi jadi single baru. Single baru apa tuh kalo boleh tau? Jadi ada namanya judulnya Butterfly, baru dirilis akhir Juli lalu. Terus apa lagi nih yang pengen viewers tau nih? Oke, nah itu bercerita tentang apa sih lagu kamu itu? Sebenernya kalo cerita tentang apa, di denger dari liriknya udah sangat-sangat jelas ya itu tentang kebucinan duniawi. Kebucinan duniawi ini itu intinya apa ya, kayak gimana sih bucin aja gitu. Sebenernya lebih ke perasaan thankful, perasaan bersyukur aku bisa merasakan jatuh cinta lagi. Dan berada di hubungan yang sehat dan dewasa sih setelah proses-proses sakit hati di masa lalu. Sebenernya itu sih inti lagu dari Butterfly itu. Dan kalo misalkan ditanya, kenapa judulnya Butterfly? Kenapa gak cinta ini? Kenapa gak cintaku yang akan datang atau apapun itu jalan bersama? Kenapa? Karena Butterfly itu adalah menggambarkan catchphrase dalam bahasa Inggris, butterfly in my stomach. Yang artinya tuh kayak ada kupu-kupu gitu kalo ngeliat gebetan, rasanya tuh kayak ada kupu-kupu. That's why the title is Butterfly. Nah kalo dari segi kreatif produksinya itu, dari musik videonya kamu syuting segala macem, ada kendala gak sih di tengah pandemik kayak gini? Of course, karena prokes harus ketat banget. Bener. Terus jadinya ketika, aku kan emang syuting video clip juga di Bali kan. Karena timnya dari Bali dan venue-venuenya juga udah di Bali. Jadi emang agak ini kan harus ngurus antigen segala macem. Harus make sure orang-orangnya juga aman. Terus kalo kendala teknis yang gimana-gimana sebenernya gak ada. Aku sih bersyukur banget dapet tim MV, tim produksi lagu yang bener-bener produsernya juga Mas Andre Dinut adalah sosok yang kerjasamanya ternyata kita ada chemistry-nya gitu. Jadi gak perlu repot-repot nyamain idealisme atau gimana. Udah sangat-sangat enak sih timnya, alhamdulillahnya kayak gitu. Terus dari segi lirik, apakah ini pengalaman pribadi kamu sendiri ada atau memang kamu ngambil dari mana gitu? Bisa dibilang begitu. Karena sebenernya waktu proses songwriting ditodong nih sama Mas Dinut kan sempet nanya. Kamu mau lagu yang kayak apa sih? Mau lagu balad kah? Mau lagu upbeat kah? Aduh aku siap aja. Oke aku tanya deh, kamu sekarang lagi ngerasain apa? Kayak gitu. Gucin aku bilang kayak gitu kan. Terus ya beliau langsung kayak, oh yaudah terus malah aku disuruh curhat. Dan akhirnya jadilah lagu butterfly ini dengan lirik yang sedemikian rupa cuma dalam waktu 2-3 jam. Nah, sebucin apa sih lang kamu? Aduh, masa dibilang disini yang ter-GR orangnya. Tapi ya enggak sih, sebenernya bukan bucin yang mungkin orang kan beda-beda ya mengekspresikan cinta. Ada yang sesosweet itu, yang tipe-tipe bawa makanan, tipe-tipe apa. Tapi kalo yang aku maksud ketika aku menulis lagu ini adalah aku sih bersyukur ada di hubungan yang dewasa, yang mementingkan. Intinya kalo kata-kata partner aku yang selalu aku inget tuh beliau suka ngomong, gak apa-apa kalo sama aku. Pokoknya you have to put you first. Dan dia selalu bilang dia tertarik sama aku karena aku punya self love yang luar biasa. Katanya begitu. Jadi adalah hubungan dimana aku enggak perlu kehilangan diri aku sendiri. Makanya aku tuh sampe mengekspresikannya lewat lagu. Iya, iya, iya. Oke dan lagu ini sudah bisa didengerin dimana aja sih Kak? Yes, lagu ini udah bisa didengerin di Spotify, Apple Music, iTunes, Jukes, Deezer. Dan bahkan MV-nya udah keluar juga di Youtube Muti RSK. Di cek ya. Mantap. Oke kita kan masih ngomongin soal musik kamu nih. Sudah di dunia entertainment musisi kamu seperti ini. Kamu itu katanya jago ngeret ya? Aduh jago ngeret. Bisa sih bisa. Bisa ya bisa. Jago sih kayaknya belum lagi belajar. Oke. Nah boleh gak sih sebelumnya kamu, oi lupa aku tadi juga. Single kamu itu yang butterfly, boleh gak sih dinyanyiin sedikit aja? Mungkin teman-teman dari KTWS penasaran nih. Boleh, boleh, boleh. Oke, silahkan. Baiklah. 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 You're my butterfly. Luiz. Maaf. Thank you. Oke. Terus dari, kalo ngerap kamu tuh pernah bikin single di, kamu ada rap rapnya gitu gak sih ngerap-ngerapnya gitu? Kalo bikin single yang bener-bener publish di digital platform sebenernya belum. Cuman kebetulan aku memang content creator jenis musik. Jadi content creator jenis musik adalah, karena aku juga sudah tergabung sama Drap Up Indonesia. Drap Up Indonesia adalah suatu platform yang emang isinya tuh kayak social commentary. Kritik sosial tapi dibentuk rap bentuknya. Jadi aku suka produce content untuk social commentary purpose juga. Kemarin aku baru bahas tentang yang prestasi siapa tuh namanya? Biska sama Devon Aoki yang baru menang Olimpiade Mathematika. Ada bisa diliat di Instagram aku. Sebenernya kalo rap sih lebih ke untuk hobi dan social commentary. Tapi of course kedepannya aku harap aku bisa seriusin mungkin di dunia rap lebih diseriusin lagi. Bisa punya lagu sendiri yang udah ada unsur rapnya. Pengen sih dalam waktu dekat insya Allah. Ada trik sama tips gak sih kalo ngerap kan cepet orang suka melibat segala macem. Kamu tuh biasanya gimana sih nangkepin, apa, mensiasati hal itu? Sebenernya kalo belibat-belibat itu, inevitable itu gak bisa dihindari. Karena aku juga orangnya belibat. Cuman ya practice makes better sih. Practice makes perfect. Ya practice sih lebih tepatnya. Dan speed reading. Yang penting itu dalam rap itu speed reading. Kalo misalnya kita lagi ngedraft. Kalo aku tuh bukan tipe yang bisa freestyle kebetulan. Jadi aku harus ngedraft dulu liriknya. Karena aku basicnya juga songwriter. Jadi ya itu, speed reading. Kecelai-kecelai dikit, improve-improve dikit gak apa-apa. Yang penting di speed reading. Tapi ada juga rap yang kecepatannya sebenernya gak speed-speed banget. Tapi kalo menurut aku sendiri, di rap itu yang penting, yang paling kedengeran, paling keliatan adalah rima katanya. Terima kasih.